Saya memohon berkat dan karunia Tuhan yang berkuasa pada hari ini, hari Senin, tanggal 22 Juli 2019 Saya melongsi satu identitas anak untuk mata depan anak-anak dan mata depan daerah Kabupaten Koso Juga mata depan bangsa dan negara tercinta Apel bersama di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Koso pada Senin 22 Juli 2019 Bertempat di halaman kantor Bupati Koso dirangkaikan dengan launching kartu identitas anak atau Kia Cerdas Apel yang diterima langsung oleh Bupati Koso, Kolonel Marinir Purna Wirawan Darmin Agustinus Sigilipu ini Merupakan launching kerjasama lintas OPD antara Dinas Duk Capil, Sosial, P&K, Kesehatan, Kementerian Agama Kabupaten Poso, Rumah Sakit Sinarkasi Tentena, dan pengusaha konveksi di Kabupaten Poso Kartu identitas anak ini merupakan program pemerintah di bidang tertib administrasi kependudukan Dimana Kia ini memiliki fungsi penting diantaranya seperti sebagai tanda pengenal atau bukti diri yang sah Untuk syarat pendaftaran sekolah di suatu kota atau kabupaten Untuk melakukan transaksi keuangan di dunia perbankan dan PT. POS Indonesia Untuk pelayanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit Untuk pembuatan dokumen keimigrasian Mengurus klaim santunan kematian bagi pemegang Kia yang masih berlaku Mencegah terjadinya perdagangan anak Dan untuk berbagai keperluan lain yang membutuhkan bukti diri atau identitas Kartu identitas anak merupakan program pemerintah di bidang tertib administrasi kependudukan Dimana kartu ini memiliki fungsi penting antara lain Sebagai tanda pengenal atau bukti diri yang sah Kemudian yang kedua untuk persyaratan pendaftaran sekolah di suatu kota atau kabupaten Yang ketiga untuk melakukan transaksi keuangan di dunia perbankan dan PT. POS Indonesia Yang keempat untuk pelayanan kesehatan di puskesmas dan di rumah sakit Yang kelima untuk pembuatan dokumen keimigrasian Yang keenam untuk mengurus klaim santunan kematian bagi pemegang kasus tersebut Kemudian yang ketujuh untuk mencegah terjadinya apabila ada indikasi pelanggaran khususnya perdagangan anak apabila itu terjadi Kemudian yang kedelapan untuk berbagi keperluan lain yang membutuhkan bukti diri atau bukti identitas Oleh karena itu melalui kesempatan yang baik ini Saya mengimpau kepada seluruh orang tua anak Untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya Sekarang saudara-saudara mengurus klaim ini secara gratis di kantor dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Poso Dari masa depan anak-anak kita Kepengurusan KIA sendiri dilakukan secara gratis di kantor dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Poso Dimana hal ini merupakan tindak lanjut dari Permendagri Republik Indonesia nomor 2 tahun 2016 tentang KIA Dalam peraturan ini menekankan perlunya pemberian identitas kependudukan kepada anak Untuk memberikan perlindungan serta mewujudkan hak-hak terbaik bagi anak Pendataan untuk menerbitkan KIA sebagai bukti diri khususnya yang berusia kurang dari 17 tahun Dan belum menikah untuk memenuhi hak konstitusional mereka sebagai warga negara Ada pun persyaratan untuk mendaftarkan perolehan KIA cerdas untuk anak di usia 0 sampai dengan 5 tahun Yaitu melampirkan fotokopi kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya Kartu keluarga asli orang tua atau wali dan KTPL kedua orang tua atau wali Sedangkan untuk anak usia di atas 5 tahun harus menyiapkan fotokopi kutipan akta kelahiran Dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya Kartu keluarga asli orang tua dan wali, KTPL kedua orang tua atau wali Dan pas foto berwarna ukuran 2x3 sebanyak 2 lembar Kartu identitas anak untuk Kabupaten Poso sebanyak 73 ribu anak Yang harus diserahkan atau diberikan kartu identitas mereka Ada pun tujuan pemberian kartu identitas anak ini adalah untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik Serta upaya pemenuhan konstitusional warga negara Diharapkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Poso Secara khusus para orang tua yang memiliki anak usia di bawah 17 tahun dan belum menikah Segera menghubungi kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Dengan membawa kartu keluarga dan akta kelahiran Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Poso Cerdas Maroso Bumas Pemda Poso melaporkan Terima kasih telah menonton!